Anda kembali di Borgol Pemirsa, BWSS Sumatra 6 Jambi, Surati Perusahaan Tambang Batu Barah di Provinsi Jambi. Mereka diminta untuk mengurus izin jika hendak melewati Sungai Batanghari. Kantor Balai Wilayah Sungai Sumatra atau BWSS 6 Jambi, Surati Perusahaan Tambang Batu Barah di Provinsi Jambi. Pasalnya, sebagian dari mereka menggunakan jalur suke untuk hauling batu barah menggunakan tongka. Perusahaan diminta untuk mengajukan izin ke BWSS Sumatra 6 Jambi jika menggunakan sungai tersebut. Hal ini bertujuan untuk menghindari kerusakan sungai saat dilalui tongkang batu barah. Kasih pelaksanaan BWSS Sumatra 6, Derry mengatakan, sejauh ini belum ada perusahaan yang koordinasi terkait pengajuan izin untuk melewati jalur sungai. Sehingga BWSS Sumatra 6 Jambi, Surati Perusahaan Tambang Batu Barah. Kalau yang berizin, harusnya izinnya dikeluarkan ke Menterian PU. Nah, jadi perusahaan-perusahaan itu harus mengurus izin ke Menterian. Seperti kemarin hasil rapat, itu ada berita acaranya juga, ya kita rekomendasikan untuk mengurus izin ke Menterian. Sejauh ini ada perusahaan yang berkoordinasi langsung bersama BWSS Sumatra 6 Jambi? Sejauh ini belum ada. Tapi kalau untuk mereka yang sudah berlayar ini gimana, sudah ada izinnya? Untuk yang berlayar, seperti yang saya bilang tadi, belum ada yang koordinasi. Seharusnya kalau mau ya berizin ke Menterian. Terkait izinnya, jadi ada pasal juga, ada keterlanjuran itu ada. Ya pakai pasal keterlanjuran dari Permen 03-2023 itu tentang mengulakan sumber daya air yang sudah terbangun Atau sudah ada terlanjuran, ya pakai pasal keterlanjuran itu. Untuk proses pengajuan izin, pihak perusahaan harus bersurat ke Kementerian. Kemudian pemerintah pusat akan berkoordinasi dengan daerah terkait rekomendasi izin yang akan dikeluarkan.